Jika dalam video sebelumnya kita telah membuat foto gallery dengan menggunakan plugin Next Gen Gallery, nah dalam tutorial kali ini kita akan membuat gallery yaitu gallery video, berbeda dengan video sebelumnya. Hasilnya yang diharapkan adalah seperti ini, di sini ada video gallery. Nah di video gallery ini saya telah mencantumkan video saya dari Youtube, kalau saya klik nanti seperti ini hasilnya. Nah seperti ini ya, akan menampilkan video dari Youtube. Nah Anda dapat menampilkan video-video Anda yang telah di upload di Youtube di dalam gallery yang Anda buat di website Anda, seperti itu. Baik langsung saja, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah awal, Anda bisa meng-upload plugin terlebih dahulu. Caranya adalah Anda arahkan kursor mouse Anda pada menu plugin, lalu silakan klik add new. Nah setelah itu, Anda bisa klik upload plugin, lalu pilih use file. Pada bagian ini, teman-teman bisa memilih di bagian folder bahan gallery, ada plugin dengan nama gallery video dengan versi 2.0.6. Saya pilih, klik open, lalu saya klik install now. Silakan tunggu untuk proses instalasi dari plugin ini. Nah terlihat kita telah berhasil meng-upload dari plugin-nya. Lalu kita klik activate plugin untuk mengaktifkan plugin ini. Ya terlihat seperti ini. Untuk plugin-nya sudah berhasil ter-upload dan aktif juga. Langkah berikutnya adalah kita bisa mengatur video apa saja yang akan ditampilkan. Caranya adalah seperti ini. Anda arahkan kursor mouse Anda pada bagian menu video gallery, lalu silakan klik menu video galleries. Nah seperti ini. Lalu di sini silakan klik add new video gallery. Misal untuk gallery name-nya ini saya ganti ya. Gallery warung belajar, misal. Lalu kita persiapkan video apa saja yang kita akan tampilkan. Dalam hal ini saya akan menampilkan video YouTube dari channel warung belajar. Saya ketikkan warung belajar. Nah di bagian warung belajar ini ada beberapa video ya. Misal videonya, misal video yang inilah. Inilah ini dulu ya. Saya klik kanan copy link address ya. Biasanya copy link address itu kalau kita klik ya di sini ya. Itu sama saja. Biasanya kalau teman-teman lihat video YouTube, itu kan ada URL-nya di sini. Nah ini yang kita pilih, klik kanan copy. Seperti itu. Kembali ke bagian video galleries. Saya klik add video. Pada bagian ini saya klik kanan paste. Untuk meletakkan URL-nya. Lalu title-nya, misal. Di sini adalah membuat menu di dalam WordPress. Saya tuliskan membuat menu di dalam WordPress. Deskripsinya bisa diberikan dan juga URL-nya. Tapi di contoh ini saya biarkan kosong. Klik insert video. Baik, sudah bertambah satu. Lalu berikutnya, misal ini. Ini ya untuk URL-nya. Saya pilih, klik kanan copy. Dan di sini saya klik add video. Di sini saya klik kanan paste. Title-nya di sini, cara upload ke web hosting. Saya tuliskan, cara upload ke web hosting. Seperti ini. Insert video. Oke. Lalu pada bagian view di sini. View-nya ini saya pilih yang namanya content pop-up ya. Saya klik, lalu saya klik save video gallery. Untuk bagian view-nya nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Bagaimana videonya akan ditampilkan. Tapi dalam contoh ini memang saya gunakan yang content pop-up ya. Setelah seperti ini, untuk gallery name-nya. Pastikan ya. Ini tadi kan kita tuliskan gallery warung belajar. Seperti ini ya. Lalu saya klik save video gallery. Baik, sudah terbuat ya. Gallery warung belajar. Untuk view-nya ini saya pilih yang content pop-up. Untuk yang bagian lain bisa dicoba-coba sendiri untuk tampilan yang diinginkan. Setelah kita buat gallery-nya. Langkah berikutnya adalah kita membuat page ya. Caranya di bagian ini, page, saya klik add new. Lalu pada bagian title-nya, misal saya beri nama video gallery seperti ini. Lalu di sini saya klik dulu, lalu saya klik tombol add gallery video. Pada bagian gallery yang diingin ditampilkan ya, saya klik, saya pilih gallery warung belajar. Lalu di sini view-nya bisa dipilih ya. Misal saya di sini pilih content pop-up ya. Saya klik insert video gallery seperti ini. Lalu saya klik publish. Lalu kita coba lihat hasilnya. Bagian visit site, saya klik kanan, opening in new tab. Nah, di sini ada menu video gallery, saya klik. Saya scroll. Nah, terlihat ini masih belum video yang kita buat ya. Kalau Anda menemui seperti ini, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa ratang kursus mouse pada video gallery. Pada video gallery sini, klik kanan, open link in new tab. Saya sendiri sering ya, biasanya menemukan masalah seperti ini. Mungkin bisa dikarenakan karena ini plug-innya itu aslinya premium ya. Tapi dia juga memberikan yang versi free. Tapi ya mungkin ada kelemahan yang tidak disampaikan pada versi free ini. Sehingga yang terjadi seperti ini. Tapi cara penyelesaiannya, teman-teman bisa memilih bagian gallery yang ingin ditampilkan. Dalam contoh ini kan, ini ya, gallery warung belajar. Diklik dulu, klik. Nah, silakan di scroll. Nah, di sini itu ada yang namanya source code. Ini bisa dipilih, klik kanan, copy. Jadi langsung di sini, kita copy. Kembali ke bagian page-nya ini, kita hapus terlebih dahulu. Lalu di sini kita klik kanan, paste. Seperti ini. Lalu saya klik update. Lalu coba kita reload halamannya. Nah, terlihat hasilnya seperti ini. Kalau kita klik, Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengganti dari template tampilan dari video YouTube-nya seperti ini, teman-teman bisa masuk ke video gallery dan bisa merubah di bagian view. Misal view-nya, saya pilih like box video gallery. Saya pilih save video gallery. Lalu kita coba reload. Saya klik ya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi bisa Anda ubah untuk tampilan dari pop-up-nya. Sekian dulu pembahasan mengenai cara menambahkan video gallery di dalam WordPress. Dengan menggunakan plugin video gallery. Terima kasih. Terima kasih.